Hashtag Indopride Gaspol, ini dia match kelima kita, Irengel lagi. Ya, dan ini dia game terakhir kita pada hari ini dari rangkaian total 5 game ini mainkan dan juga sekaligus game terakhir kita untuk di Super Weekend minggu kedua kali ini. Ini dia Irengel dengan arah pesawat dari, ya iya senanya menuju ke arah hospital ya. Cukup enak bagi tim-timnya turun di bagian tengah dan juga utara, tapi kalau kita bakal beter juga bakal turun ke bawah. Kenapa tuh OR? Tiga player. Oke. Viru, Mavi, Jill. Guys, ini ya pentingnya kita on time, pentingnya kita sigap dan juga pentingnya kita memastikan koneksi kita aman. Betul. Karena balik lagi, di turnamen kita gak akan nunggu orang yang telat. Apa halusannya? Lu gak salah ngomongin turnamen dah. Tadi kita ada technical issue internet, kagak ditungguin match-nya. Wah jalan. Broadcast Indo ditinggal satu circle. Betul. Nah itu baliknya, kita harus selalu siap dengan keadaan apapun. Betul. Balik lagi, di turnamen aja gak ditunggu gitu. Kalian temen-temen yang mungkin bakal ikut turnamen, jangan biasakan telat. Jangan sampai telat ya, karena semuanya bakal ditinggal. Pokoknya yang terlambat ada technical, ditinggal lah pokoknya lah. Betul. Apa yang kalian tanam sekarang nih? Kalian tuain nanti ketika mungkin jadi pro player, udah kebiasaan on time. Enak gitu, gak pernah ketinggalan. Dan ini saatnya pembuktian. Apakah jinx-nya berlaku untuk Indonesia? Setelah chicken? Terbitlah tusun. Kita berdoa yang terbaik, semoga tidak ada ketusunan masuk ke big gate round untuk match terakhir ini. Tapi ada yang berubah juga loh, Plo. Apa tuh? Kita udah sindir-sindir garis pesawatnya. Sekarang garis pesawatnya tuh gak ada yang kayak kemarin. Tapi zonanya sama aja pas. Ya kalau zona ya gini-gini aja. Kalau gak ke kanan bawah tuh ada ke darah-darah Milta, Novo. Itu pasti bakal ke kiri atas. Dan Zarki cukup sering untuk masuk ke bagian lingkaran pertama. Iya betul banget. Dan kita bakal lihat drone-nya tampaknya baterai mau habis nih pas. Goyang-goyang tadi. Udah mulai godek-godek ya. Ketiup angin sama keserempet buung puyuh. Iya. Ketiup angin. Eh, sabar. Angin yang... Itu angin puyuh kan? Iya. Iya kan? Lu mau kait-kaitin lagi. Ini angin puyuh sama buung puyuh nih. Jadi angin puyuh akibat buung puyuh? Iya. Oke. Padahal buung puyuh gak bisa terbang. Makanya dia bikin angin di bawah supaya drone-nya jatuh ya? Iya. Betul. Punya jurus ya? Manu akal. Ninjutsu. Ninjutsu. Oke. Keluar istilah-istilah kehaluan lagi. Buung puyuh no jutsu. Angin puyuh. Buung puyuh no jutsu. Oke. Udah halu game terakhir. Sumpah parah. Sumpah udah banyak kehaluan yang kita rasakan di hari ini. Dan ternyata like-nya 156 ribu. Wow. Luar biasa teman-teman kita ini. Emang terbaik dah kalian ya. Terbaik banget. Tapi dislike-nya masih 13 ribu. Belum turun nih. Dislike belum turun nih. Belum di bawah 10 ribu. Kita ubah dulu. Boil lah. Turunin dikit lagi ya guys ya. Pelan-pelan kita turunkan juga. Kita membuat komunitas yang positif. Yang saling membangun. Dan juga mengapresiasi usaha semua orang ya. Betul. Oke. Kita bakal balik lagi. Back to the beat. Back to the game. RRQ kembali ke singgah sana mereka di Pochinki. Tapi tidak di posisi puncak. Karena di posisi puncak kelas main sementara ini. Ditempatin sama Bigetron setelah mereka mendapatkan WBCD. Dengan sangat baik di Sunhawk game keempat tadi. Iya betul banget. Kita bakal lihat juga beberapa tim yang sudah merotasi di awal-awal. Ini game terakhir ya. Biasanya game terakhir pas. Wih. Wih. Ampere keselak pas. Tanya juga game minum air. Ampere keselak air gue. Gara-gara itu motor salto tadi. Wah. Ngeri ya pas. Motornya sih gak bahaya. Momennya itu pas gue minum yang bahaya. Gue maksudnya ngeri itu pas kalau dulu airnya keluar. Kena alat-alat di bawah kita. Berbahaya juga sih. Oh gue tinggal kontak manajemen sih. Mohon maaf gak sengaja. Oh. Gak sengaja ya. Mohon maaf gak sengaja. Jadi itu klarifikasi lho ntar. Iya ini soalnya alat ini kayak. Ya. Alat yang depan gue ini nih. Yang buat headset. Waduh. Ini kayaknya harga. Harga kita nge-case sebulan ini. Iya satu event PML gitu ya. Satu event PML ini. Kalau rusak sih. Nomboknya lumayan. Sia-sia kerjaan lu selama ini. Sia-sia masih nombok bensin. Tol dan segala macem loh itu. Iya. Aduh. Oke. Kita bakal lihat. Or yang hanya bermain dengan tiga pemain mereka. Scout yang gak main ya. Iya betul. Ini Scout yang gak main. Dan kita bakal lihat kayaknya di permainan Or juga. Woy. Nah apa dah game terakhir nih. Ini kenapa dah? Tahu. Oh pada ngantuk. Oh pada capek ya. Pada ngantuknya ya mungkin mereka capek. Wajar. Wajar. Tiga hari berturut-turut. Lima match di malam hari. Betul. Pro player juga bukan robot gitu ya. Betul. Butuh boostingan kayaknya mereka. Boostingan jalan-jalan. Boostingan-boostingan yang lain. Dan ya pokoknya boostingan-boostingan yang bisa membuat mereka semangat lah. Iya. Karena balik lagi ya tanpa boostingan. Semua orang bakal lemas lama-lama ya. Betul. Boostingannya dalam berupa apapun gitu. Apapun itulah. Dukungan. Ada mungkin. Dikirimkan makan enak. Dikirimkan makan enak. Atau dikasih waktu jalan-jalan. Sekedar dikasih voice note gitu kan. Iya dikasih voice note kan. Ayo semangat. Bigetron. Ayo semangat. Microboy. Ayo semangat. More team dan semuanya. Pokoknya kita semangatin tim-tim yang bertanding di PMWL yang kita dukung. Iya. Kita beri boostingan-boostingan yang positif ya. Betul sekali. Dan FS sepertinya untuk hari ini khusus mereka bermain dengan gameplay rotasi cepat. Iya. Mungkin kali ini mereka menganut meta rotasi cepat ya. Mungkin mereka mengenok tiga orang pun dirotasi dengan mereka. Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Tapi ya kayaknya mereka belum terlalu terbiasa loh dengan permainan cepat kayak gini. Kenapa tuh? Beberapa kali kepotong kan. Kepotong sama BTR. Kepotong sama Mega. Antara itu atau nggak tim-tim lain ada yang lebih cepat daripada mereka. Betul. Lebih lincah daripada mereka ya. Kayak ini nih kayak ulu. Langsung ke tengah loh mereka. Ketengah-tengah circle ke arah jembatan dan mungkin men-secure area-area di perbukitan kali ini ya. Itu di ajarah rumah Spiderman bukan sih? Oh seberangnya sana. Mereka ngelewatin lagi. Ini rumah Spiderman juga. Tapi ada satu lagi di ujung. Bukan yang bukit-bukit. Bukan yang perbukitan. Yang di... Seberang Rozzog nih. Ini bang apa ya? Yang dekat ini listrik-listrik bukan sih? Ini. Tiang Sutet. Tiang Sutet lagi? Tiang listrik? Oh. Oke. Aduh ada apa dengan... Kurang ya? Sorry guys. Kurang, kurang, kurang. Maaf, sorry pas. Kali ini gue harus akui itu sedikit kurang sih. Oke, terima kasih loh. Lo sudah menjelaskan. 6 per 10 lah. Oh, wow. Standarnya rendah banget ya. Gue sih no. Oke. Saya akan berusaha di season berikutnya. Ya, nanti kembali lagi. Kamunya bakat sih. Tapi mungkin butuh lebih sering public speaking ya di panggung. Siap, siap. Saya akan memperbaiki kekurangan saya. Terima kasih. Oke, Bigetron apakah akan memperbaiki poinnya lagi? Karena ada Celts yang rotasi di depan Micro Boy. Lihat tuh, semua team ngumpul tengah. Karena mereka tahu, ini kalau ke mental ke atas ke bawah, jembatan bakal jadi kuncinya. Betul. Bukan nge-prone adalah, wah bukan rebahan yang kuncinya ya? Bukan, bukan. Itu ketika ada sunscreen, rebahan adalah kuncinya. Tapi ketika udah circle ke 50-50, jembatan adalah kuncinya. Jembatan adalah kuncinya. Kita tahu dia. Sudah hatam kayaknya dia. Hatam dia. Dengan kekuatan dari was. Oke. Sinergy langsung mengambil daerah perbukitan juga dan memotong rotasi dari ulu. Iya, dan SG bakal bermain di high ground. Ini bakal fokus high ground sih dia. Iya, dan belum berkumpul kayaknya mereka masih memisahkan diri dua-dua setup yang mereka lakukan. Sementara dari ulu kayaknya 3-1 nih setup yang mereka lakukan. Hmm, 3-1 dan bakal mengambil high ground juga. Ini ulu? Iya. 3-1, satunya di bukit. Di bukit ya, menjaga mungkin open fieldnya kalau dia nabrak. Dia punya angle yang berlawan dengan yang lain-lainnya. Betul. Dan Winter sudah memegang M24. Gak tahu tuh skop berapa, kayaknya skop 4 deh yang ada di M24-nya. Sementara Scar L, senjata 1-nya lagi yang dia simpan di punggungnya. Ulu juga sudah menempatkan dua pemain mereka di arah balkon. Boleh ya ini? Boleh tuh. Boleh ya? Boleh lah, ntar gue bikin juga. Tapi itu bakal lihat kalian dari pegerakan tim Charles ya. Mereka bakal coba pindah posisi juga. Ini minimapnya kenapa kayak gini minimapnya? Enggak, ini emang buat ngeliatin loh di sebelah kanan itu. Satu garis ini ada tim mana aja. Kan sering banget nih show minimap yang kayak gini. Show map yang kayak gini. Oke, oke. Di Indo belum ada loh, ini baru terjadi di PMWL. Si finals gak kayak gini dan waktu itu di global final juga gak kayak gini. Ini bener-bener penampilan map yang kemarin sebenarnya gak kita bahas sih. Kita cuekin aja, tapi kali ini bakal kita bahas. Itu lumayan tuh buat ngeliat dalam satu garis map yang dibuka tadi. Ada tim mana aja sih yang ada di sekitar situ. Iya, boleh, boleh, boleh. Itu sedikit informasi buat teman-teman juga ya. Tadi gue gak ngeh, ini latihan apa? Oh iya Charles dari kanan gue. Dan kita bakal lihat kali ini dari tim Mega juga. Bakal lihat beberapa pepindahan tim-tim dari area pegunungan kali ini ya. Oke, ini daerah pegunungan juga yang biasa diambil sama Yudu. Kalau memang bermain tapi tidak ada Yudu untuk di Super Weekend kedua ini juga. Mega masih menahan posisi mereka di setupnya juga hampir sama kayak tim-tim lain, 2-2. Ini lagi banyak deh untuk minggu ini tuh 2-2 setup yang dilakukan. Morph juga waktu itu di weekday sempat 2-2. Dua orang di bukit, dua orang di kompal. Betul, ini memang banyak sih tim yang menggunakan 2-2, 3-1, 1-3 juga ada gitu kan. Atau orang dalam rumah kecil, tiga lagi di luar. Tergantung dari area rumahnya, rumahnya juga bentuknya apa dan juga sisa tim berapa. Betul, tergantung situasi dan kondisi yang ada lah. Jangan terlalu dipaksakan karena split setup yang dipaksakan itu malah kadang-kadang ngebuat lemah timnya kalau dipush sama tim lain juga. PUBG M itu gak ada rumus. Gak ada rumus mana yang OP, mana yang kuat, mana apa, gak ada. Semua tergantung kita, semua tergantung balik lagi ke eksekusinya. Betul. Mau main cepat, mau main lambat, mau main tangan circle, mau main ujung circle, mau main jarak jauh, jarak deket tuh semua tergantung. Gak ada rumus yang oh, lu kalau pakai ini, pakai tembakan ini auto win, gak ada gitu. Gak ada ya, gak ada rumus-rumus kayak gitu lah ya. Wow, like-in nambah lagi, ngelewatin kemarin. 161 ribu ya. 162 ribu like kali ini. Wah, kalian luar biasa banget. Kalian terbaik dah. Dislike yang udah muncul, terobati. Karena like-nya 162 ribu. Gokil. Indahnya ya pasti ya. Kalau dislike-nya berkurang. 10 ribu lah minimal ya. Terkurang 10 ribu. Minimal 10 ribu dislike lah. Mengganti menjadi like. Dari dislike jadi this I like. This I like. Bukan D-I-S ya. Jangan. Tapi T-H-I-S. Kita ubah dislike jadi this I like. Oke. Gue suka nih, perbedaan ada nih. I like it, I like it, I like it. Oke, I and D tapi gak like dengan posisi mereka sekarang. Karena ditembakin dari arah belakang. Ada box gaming yang memantau pergerakan dari pemain-pemain I and D. Yes, yang kita bakal lihat ini pergerakan dari tim box. Tampaknya mereka masih menelan dan merasakan sakitnya blue zone. Seperti listrik yang terkena ke badan mereka kali ini. Tapi tampaknya zona kedua pun sudah muncul. Ini bakal terjadi rotasi kembali oleh tim-tim yang bermain kali ini. Tampaknya I and D masih trauma dengan. Mereka trauma dengan BTR. Pindah ke kiri. Takut juga. Betul. Kalau gitu ngepain turun di SMB. Turun aja tuh di Primor sih ya. Primor sih ya. Kosong ada yang ngambil. Atau akan scrapping di kiri gitu kan. Putron jatuh. Ternyata robot abadi tumbangnya karena mobil ya. Karena mobilnya. Robot kita kenoknya sama mobilnya dia. Oke. Oke. Wow. Bergerak secara beriringan. Valdus dan juga KOG kompak sekali pergerakan mereka. Turun dan langsung menembak. Tidak ada tembakan. Tampaknya masih ngehold ya. Mungkin menjaga posisi dia agar tidak ketahuan kali ini ya. Betul. Karena kan emang Sanmori biasanya dilakukan bersama-sama cuy. Betul. Gak enak kalau sendirian. Gak enak. Dan sudah mulai ada baku tembak dari Valdus tadi. Mengamati daerah perbukitannya terlebih dahulu. Ada yang lewat lagi. Sudah mulai ditembak. Tidak ada clash yang terjadi. Tapi ada dua pemain yang turun. Dan tidak ada tembakan juga ke arah arm, Jon. Oke. Tampaknya dari Valdus dan juga KOG. Lebih mementingkan rotasi kali ini ya. Ini strategi. Lebih mementingkan rotasi untuk menempatkan kompon yang paling enak. Dan mereka langsung menuju ke arah shooting range. Iya. Nah Amzun pun hampir medak loh pas mobil ya. Kena peluru berarti dia ya. Kena peluru. Ini kena peluru juga. Tapi mungkin dari T1 kali ya. Nembak ya. Kita bakal lihat kali ini akhirnya fight antar KOG dan juga T1. Memang tembakan kali ini. Mulai nembak-nembakan. Tapi tampaknya tidak ada yang full fight kali ini ya. Padahal rumah ini menurut gue paling bagus. Gue agak, ya biasanya Valdus emang ambil shooting range sih. Tapi tadi gue kira mereka bakal coba untuk hingga pindul area ini. Baru pindah lagi rotasi kedua. Tapi malah KOG sekarang yang bakal bentrok. Ada T1 di sekitar mereka juga. Terus kalau gak salah ada synergy juga di sekitar mereka. Yang harus dihadapin KOG bisa fight sama Valdus. KOG bisa juga fight sama Celts. Ada juga Valdus bisa ketemuan sama Celts. Karena empat tim ini jaraknya tidak terlalu jauh loh. Iya, teman-teman cukup deket kali ini dan semua tim sudah mulai mengambil beberapa open field-open field di area shooting range ya. Mungkin ada yang mengambil bunker juga, ada yang mengambil perbukitan, ambil rumah-rumah juga dan juga check kali ini ya. Dan kita lihat tim Charles juga bakal bertahan. Oh Charles yang mensekir bunkernya kali ini. Yes, dia udah langsung ngamanin daerah bunkernya terlebih dahulu. Belum ada tanda-tanda perang di antara keempat tim yang jaraknya tidak terlalu jauh ini juga. Dan ada TSM yang akan mengganggu perbukitan yang sudah dikuasain sama synergy. Tapi baru dua pemain synergy yang menguasain daerah bukitnya. Belum semuanya nge-regroup lagi. Iya, ini kita bakal lihat kali ini dari tim TSM juga. Mulai menjaga area-area sekitar mereka dan masih cukup bermain pasif ya. Kita sudah menjalani 14 menit baru satu orang dipulangkan ke arah lobby. Betul, masih pasif banget. Wah gila tengahnya. Tengahnya udah gak ada obeng sih ngumpul semua ya. Langsung dijaga, langsung diisi tanpa lama-lama lagi. Ini kalau circle pindah ke bawah, ke rozok. Wah migrasi masal dah. Wah itu semuanya bakal bonyok di arah utara. Karena saat ini yang diuntungin di utara itu cuma RCS doang. Iya, bener-bener sih itu parah banget ya. Oke, Bigetron masih mengambil di daerah sekitar Gergopol. Daerah pegunungan deket-deket Gergopol tuh. Aduh, better bakal ketemuan nih sama tim Secret nih. Lihat, lihat, lihat. Rotasinya mobil mereka mencukar jembatan. Di mana ujung jembatannya udah dijagain sama tim Secret. Betul banget, kita bakal lihat kayak ini circle pun masih 55-50 sih pas ya. Bisa ke arah shooting range, bisa juga mungkin ke arah rozok. Tergantung. Kalau dari shooting range nih, ya gak ada apa-apa, gak ada kota apa-apa. Pindah ke rozok. Dah itu udah urbanisasi rame-rame dah. Betul. Dari hutan langsung pindah rame-rame. Itu rusuh banget. Jembat-jembatan bakal dicok point yang berbahaya bagi tim-tim. Bakal banyaknya nyelemin mobil bakal rusuh dah healing-hilingannya. Atau healingnya di dalam air, kayak Onyx waktu itu. Iya, nyeburuin mobilnya dengan tujuan healing. Tapi ngeri, sumpah gue pernah ada orang nyempulungin depan gue kan. Gue tembakin sampe meledak mobilnya. Emang bisa ya? Pelurunya nyampe ke mobil. Harus tempel tapi kayak. Belum dari atas, nembak ke bawah gitu. Ditompok lah ya. Atau lemparin bom. Oke, itu bisa berarti. Berarti ada inning-nya juga ya. Cuma kan ngerinya kan ketika lu buka badan, nembak ke bawah. Lu kan open dari depan. Benar, benar. Gak ada cover dong. Karena lu nempelin tembakan lu ke bawah kan. Buat nembakin mobil yang ada di dalam air. Jadi kalau di turnamen gue rasa gak ada kesempatan sih nembak-nembak itu. Oke. Oke, cukup menarik ternyata. Ada counternya ternyata. Strategi untuk healing di dalam air dengan menggunakan mobil. Tapi Celts akan menghadapi Valdus terlebih dahulu. Lempar smoke yang sudah mulai cukup banyak. Ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat. Empat atau lima smoke kayaknya. Yang udah tersetup. Dan ada beberapa lemparan granat juga dari Celts dan juga Valdus. Namun belum ada satu pun pemain mereka yang tumbang. Oh, satu tumbang kah itu? Satu, iya satu tumbang. Ada rocks yang sudah tersungkur ke arah tanah dan circle-nya akan menuju ke kiri, kiri, kiri. Wah, kanan kali ini. Kenapa gak ke rozok, rozok. Wah, tau gini better muter kanan dah, stalber. Betul. Ini yang di stalber. Diuntungin banget. Box gaming yang bener-bener diuntungin. PUBG Mobile, kapan-kapan kasih tau dong better circle kemana gitu. Biar enak itu better mainnya. Dibisikin dulu ya. Sarka, kasih ever nih. Dukkan kasih tau gitu. Biar nanti Zuxi yang nentuin arah itu gampang nentuinnya. Tapi jangan masalah circle dulu nih. Rotasinya kepotong sama TS, gak? Uh, untung TS-nya regroup. Ambil. Wah, enggak ternyata. Masih dapet ternyata. Enggak segampang itu regroupnya Ferguson. Kita bakal lihat tadi Zuxi bakal langsung nge-rem, bakal puter baginya. Masuk lower ground. Dan Ryzen bakal tertangkap kali ini. Ryzen harusnya bakal langsung bilang karena lobby. Menyisakan tiga player dari tim Bigetron RA. Betul, bahkan Zuxi langsung gaspolin aja mobilnya supaya mereka selamat. Tidak semuanya terjebak oleh tim Secret. Micro Boy langsung mengambil di bagian pinggir sungainya. Tiga player Bigetron yang tersisa. Tachibana dan juga Micro Boy dia kepleset ke arah bawah dari jembatannya. Iya, kita bakal lihat kali ini dari BTS. Air dapetin satu catch ke arah Metoy. Kali ini pulangkan ke arah lobby. Tabrak aja lah. Waduh, Rex. Lah, eh. Lah, oke. Lah, 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 lah. Lah, tumbang. Ya, ngadu mental dia ternyata. Dan Luxi untungnya bisa memandangkan fight-nya. Ada backstep. Micro Boy lihat. Micro Boy bisa nge-backstep you high. Ini bisa diuntungkan ke arah Bigetron. Micro Boy bakal keluar dari arah bawah. Dan ngatur sempat begitu macam Micro Boy. Tapi bukan Micro Boy, itu Luxi. Wah, kontrol aim yang bagus banget dari Bigetron untuk menghadapi tim Secret. Yang... Wah, ini berbahaya banget sih. Jadi yang pemburu menjadi pemburu, diburu kali ini ya. Sang pemburu diburu kali ini. Ya, dan hanya menyisakan satu pemain lagi dari tim Secret yang berhasil kabur. TSM tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ternyata dia dipus sama tim lain. TSM sudah mulai pulang. Dia menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Dan Bigetron kali ini survive. Dengan mendapatkan kurang lebih saat ini 3 poin kill harusnya. Iya, 3 poin kill. Dan balik lagi ya untuk tim BTR juga. Kali ini mereka cukup kesulitan untuk rotasi. Tapi untungnya permainan apik dari Luxi tadi. Membalikan keadaan. Dan kita dari RQ bakal bertemu dengan tim Valdus bertabrakan di shooting range. Memperebutkan area shooting range. Dari RQ harusnya bisa dimajuin oleh Valdus. Ini open banget rumahnya. Mereka juga terjepit di area yang kecil banget. Harusnya Valdus bisa majuin sih. Ini baru perang ya. Sama-sama ngokang granat. Sama-sama ngelempar. Aduh, awas itu tukeran damage. Dan ternyata lemparan dari Jinain lebih bagus. Dan berhasil mendapatkan Velmot. Langsung saja Martin menuju karena mobilnya dan menggerakkan ke arah sebelah kiri. Sepertinya Velmot sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Gerakan dari Valdus lebih milih untuk melakukan rotasi dan mengamankan sirkel berikutnya. Dan Martin pun tertembak oleh Celts. Mereka bakal balik lagi ke tempat semula mereka datang ke arah shooting range. Terjepit kan ini Valdus ya. Harusnya Valdus jadi makanan dari tim RQ dan juga tim KWG belakang. Tapi kita bakal lihat dari arm zone. Tengah-tengah shooting range ya. Harusnya menjadi makanan kali ini. Ya ini masih ngitip-ngitipin juga. Posisinya Valdus sih gue agak kurang suka sih. Karena di bagian bukit belakang itu masih ada celah untuk menembak ke arah mereka. Ini replay sirkel yang ketiga. Iya, replay sirkel yang ketiga. Waktu TSM diratain. Karena kan tadi waktu pas BTR lagi perang. Kalau ini baru tepat waktu. Ini tepat waktu. Tapi, oh dia tahu nih lagi mau fight. Nanti dulu kata di play-nya. Jangan sampai habis replay-nya. Karena udah dapet komplain dari negara lain mungkin ya. Dan kali ini dari RRQ juga masih bermain di arah broken wall. Terkena dua hit, tiga hit. Ernie harus mundur. Awas ada spray dari arah perbukitan. Namun Birg 11 melakukan backup fire yang bagus. Sinergi pemain mereka langsung dijatuhkan begitu saja. Pengganggunya langsung ditubur kembali ya. Ada nyamuk, ada nyamuk. Tepok, hilang. Langsung dinetralkan kembali oleh tim RRQ. Iya, kita bakal lihat kalian juga. Permainannya apik ya. Permainannya apik dari tim BTR akan berlanjut kali ini. Alamak ini. Aduh. Circle ya lain kali, please kasih tahu gitu. Gue mau ke mana gitu. Ke BTR aja, yang lain nggak usah nggak apa-apa. Ini sumpah ini bikin bonyok di bagian selatan. Barat pun bakal fight loh. Karena jalur mereka rotasi itu antara ambil kanan jauh atau kiri jauh. Nah itu dia. Tapi balik lagi ya. Tadi kok agak berat sih ya. BTR mau lihat manapun berat. Dia kalau kali ini lewatin blue zone pun. Nebein blue zone. Ini bakal perih banget. Dan gue nggak tahu healingan mereka cukup atau nggak. Apalagi dengan kondisi mereka bertiga juga. Mereka lumayan bonyok. Tapi harusnya dengan healing-healing diperoleh tim. Sih kayak tadi ya. Mereka bisa menahan dikit lah. Nahan lebih lama. Setelah keempat dengan lemparan yang cukup aneh. Kayaknya kita bakal dari tim KUG bakal pindah ke tempat-tempat juga. Konsep lumayan bonyok. Angkoru. Angkoru nembak. Jadi belum berhasil mengenai peluru terakhir untuk menumbangkan konsep dari tim KUG. Betul. Untungnya KUG masih bisa selamat karena tembakan dari Mega. Tadi tidak terlalu komit yang nembakin cuma satu orang doang. Karena satu lainnya memperhatikan sisi-sisi yang lain juga. Dan masih ada yang melakukan healing. Jadi emang mereka selamat tapi sinergi. Wah, wait, 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 wait. Dua orang. Kenok. Lompat dari mobil kenok dan langsung di-kill begitu saja oleh Box dan juga FS. Mobilnya memeledak. Di panik, dilompat. Oke. Yang harapan mungkin bisa dikit lah nyawanya gitu kan. Tapi ternyata kecepatan mobilnya malah membuat mereka kenok. Dan Ted pun mengalami hal yang sama. Ketika lagi rotasi dengan baginya. Oh, ini lebih dalam lagi. Lebih deep lagi rasa sakitnya. Aduh, Shrider terjatuh waktu lagi rotasi. Jadi korban-korban rotasi ketika. Zona udah depan muka nih. Terus dulu kayak, yes, zona. Bedar. Mudah, mudah kenok. Gege. Betul, sayang banget. What happened, Ayanaon? Kumahadamang. Ini ada apa? Ada nyamuk. Nguing, 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 nguing. Oke, sudah berjalan lagi secara normal. Iya, nyamuk tadi ya. Betul. Nguing, 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 nguing. Ya, nggak apa-apa. Oke, guys. Ada beberapa teknikal isu lagi yang terjadi ternyata. Gue harap jangan anargis ya. Betul, guys. Kita stay positif ya. Kita tahu bahwa ada masa teknis. Bukan artinya kita dislike, tetap dislike, tetap like, tapi kita mungkin bersabar dikit ya. Iya, nggak cuma kalian yang geregetan, gue juga geregetan karena ini circle keempat, circle kelima. Ini circle tempur gitu kan. Betul. Ah, bener kan? Ah, udah balik lagi. Let's go. Berkat positifitas dari kalian, kita bakal kembali ke match kali ini. Kita bakal balik lagi ke match, tapi ada nguing, 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 nguing. Oke, balik lagi ke kita. Masih malu-malu match-nya. Masih malu-malu match-nya ya. Kita masih melihat mana fans yang positif, mana fans yang karbitan. Mana yang real, mana yang enggak. Kita masih nunggu lagi match-nya bakal berjalan. Tuh, santri deh. Tadi udah sempat loh. Oke, ini kita bakal masuk lagi ke gamenya ya. Mantap, betul. Di tengah blue zone lagi berjalan. Circle keempat ternyata tadi, bener. Empat kelima yang gue bilang ya. Ini bakal circle tempur banget sih dengan better. Mau terpantau juga, rotasi micro boy kembali. Tugaskan menjaga pergerakan dari dua pemain better lainnya. Yap, dan ada beberapa sedikit pergerakan juga kali ini di arah pom bensin. Mega akan melakukan fight dengan Ulu. Pemain-pemain mereka sudah mulai menuju ke arah berokan wall. Dua pemain kenok ini menjadi kerugian tentunya untuk Ulu. Kontrol area yang bagus dari Mega Granat. Langsung dilempar begitu saja. Meletup balon hijau dan masih bertahan di arah bagian luar. Last man standing. Ulu juga sudah mulai terlihat dan langsung diledakkan mobilnya. Iya, kita bakal dari Mega juga bakal langsung melakukan smoke setup kali ini. Bakal menuju ke arah safe zone. Dan sudah penuh kepental ke arah jembatan gak ini? Enggak, Seferny lagi. Seferny, aduh sumpah. Gue sampe karena kita nguing-nguing tuh. Gue sampe hilang track. Gue kira ini di, ini pom bensin. Pem bensin Yasnaya. Mirip tadi kan? Mirip kan, gue kayak, oh sabar ini Seferny tadi. Pas lo bilang jembatan, jembatan. Gue udah kepala gue tuh, wah Yasnaya nih. Eh, Eliki pulang gak? Oh enggak, baru ditunggu di pulang arah lobby. Baru pemain-pemainnya doang yang dipulang arah lobby. BTR! Wih, BTR rotasi gila ketika lagi turunan PML. Tiba-tiba mereka langsung dapetin tempat yang enak banget di circle kelima. Pahaldus bakal melakukan perang close combat dengan Tiwan. Satu pemen mereka, Seidon terjebak langsung mobilnya bakal diledakkan begitu saja. Meledak, sudah mobilnya malah Martin yang ketangkep. Sama Box Gaming. Box Gaming, fighting! Let's go! Menyelamatkan posisi dari Seidon ternyata. Betul banget, tapi RCS tampaknya enggak peduli dengan siapa yang sama. Siapa yang enggak, dia bakal hajar semua orang kali ini. Faldus tinggal dua player lagi yang bertahan. Tinggal Goddard dan juga seorang Armjohn. Lemparan bom seorang Jayden tampaknya masih kena. Oh Jayden, Seidon! Jayden lagi gue. Lo kangen turni Indo ya? Kangen turni Indo gak? Mentang-mentang ada entruf lo bilangnya Jayden ya? Enggak apa, truf. Gue udah bantuin ya truf ya. Tolong entruf nanti analisa RRQ ya. Oke, Biggeron bakal fight dengan KOG. Braga langsung keluar dari arah mobilnya. Mobil sudah mulai meletup. Luksi bakal melempar granat yang berikutnya. Braga juga terjatuh. Secure kill-nya dong dua. Habisin. Hacar, boss. KOG-nya, boss. Tapi sepertinya Luksi ingin mendapatkan beberapa target lagi yang sudah terpantau dari scope empat. Makero Boy secure kill tambahan lagi dan Bad Air dan RQ Atennya masih ngejaran kill kali ini. Ngejaran poin dengan jarak 26 poin di antara mereka kali ini. Wah ada yang pengen ngambil posisinya KOG. Oh beraganya bakal di steal kill. Dia mau ke jepe juga kali ini. Iya pengen ngulangin apa yang dirasahin sama KOG ternyata. Betul. Let's go granat lagi, boss. Wah highest damage dealer kita Luksi dengan 759 damage. Betul. Udah kayak gue main di klasik, jago banget. Layem, uh wait, dibalas lemparan granatnya. Tapi kayaknya bodo amat deh Mikroby bakal nembak satu orang. Tembak, dua. Jatuh. Wait, itu jatuhnya sama siapa? Zuxi. Belum, sabar, sabar. Udah ya, fix ya? Zuxi ya? Udah, udah. Zuxi. Iya, Zuxi. Aman berarti, kill-nya masuk berarti karena BTR. Eh, Zuxi kenok. Gak apa-apa, masih bisa di revive. Mereka kan punya lempengan. Selalu, dan mereka dapet zona cuy. Cuma mereka doang yang dapet zona. Tinggal maju dikit lagi kali ini. Dikit lagi. Dan kita bakal dari tim BTR bertahan hingga 8 besar. Padahal zona yang tadi begitu tidak bersahabat. Kali ini kata zonanya. Ya, BTR, lu sudah berhasil melewati ujian gue. Sekarang gue kasih enaknya. Sumpah, ini semuanya bakal terkikis dengan cepat di blue zone yang ke-6. Gue yakin banget. Wah, Makro Boy. Karena ini daerah open field semuanya, Flo. Iya, Makro Boy. Hatchet karena sorang Viru tadi ya. Wah, ini bakal seru sih. Ini low ground di BTR misalnya. Ini Ted sama Ernie bakal fight. RCS sama T1 bakal fight. Swek ngenyayurin. Ini OR sama Soap bakal fight juga. BTR doang yang paling enak. Nyayur di low ground. Betul, betul, betul. Lempar granat. Nah, tuh kan. Lihat. T1 udah mati satu tuh sama Ureli. Soap masih nahan. OR belum tahu nih kalau ada Soap di belakang mereka. OR gerak. Backline-nya hancur sama Soap. Iya, ini bakal seru banget sih. Ini circle yang unik lagi. Dan akhirnya sedikit bersahabat dengan tim Bigitron R.A. Setelah berapa tadi? Lima circle gak bersahabat. Kali ini bener-bener bersahabat circle-nya. Udah lulus ya. Pas dari hujannya. Dikasih enak sekarang. Karena kan gak selama kita di bawah. Betul. Roda itu berputar ya. T1 selesai. Ini kita tinggal tunggu euforia chicken-nya aja. Gue punya feeling sih chicken-nya. Gue ada feeling chicken juga sih. Posisi Bigitron enak banget cuy. Terbaik nih. Terbaik dari semua tim ya. Oh, RRQ lewat. Lewat. Berarti poin makin jauh. Poin makin jauh. Bigitron 8 poin kill. Wow, 12 kill. Oh, RRQ Scarlet. RCS GG juga di match ini. Nah, lihat RCS sama synergy bakal fight. Ya. RCS sama synergy bakal fight. Mega bisa nahan O-R. Mega bisa nahan O-R. Ini seru juga ya. Ngeliat ya. Kalau udah agak terprediksi tuh. Nah, lihat. Bonyok-bonyokan duluan kan. Tinggal mavi doang nih. Tinggal mavi doang. Masih melakukan boosting dan healing terlebih dahulu. Ada medkit juga di arah mavinya. full health kayaknya mavi. Dan kita bakal lihat ya. BTR masih memiliki tempat terbaik. Wah, TETET melakukan tembak Amnuzuk Sika kali ini. Berlari di tengah lapangan. Menyeberangi jalan. Mau mengambil posisi dari tim BTR. Tapi dia langsung ngeprone juga. Menghindari tembakan peluru panas dari tim Bigitron RA. Betul. Ini udah momen-momen yang sangat menguntungkan pasti buat BTR. Dan circle ke-7. Nah, ini kan gue bilang circle. Ujiannya udah lulus. Dikasih enak ya sekarang. Oke, bisa chicken lagi nih. BTR yang tabah menunggu circle demi circle. Akhirnya berkahnya juga circle-circle enak di akhir-akhir. Betul. Dan untungnya dapet ada circle-circle akhir yang benar-benar ngebuat mereka bisa mendapatkan back-to-back chicken dinner. Masa krusialnya. Betul. Coba tadi dapetnya di awal-awal. Nggak pindah-pindah BTR. Wah. Itu dia. Zona nyaman kita tuh nggak selalu jadi zona yang terbaik. Betul. Tapi sumpah. Gue nggak tahu rotasi seperti apa yang dilakuin sama BTR. Tiba-tiba dia nyaman aja di sini. Dia lewat belakang Severny, pas. Jauh banget. Dia muter. Dia muter blue zone kayaknya tadi deh. Dia berarti nahan blue zone. Dia nahan tebingnya juga berarti. Langsung masuk ke belakang Severny kan tadi. Langsung masuk ke pantai-pantainya. Karena saya ingat gue ada yang nahan di bukit atas loh tadi tuh. Gue ingat banget ada yang nahan di bukit atas tapi BTR bisa lolos. Ah, ini bakal ngebonyokin dua pemain. Healing. Healing. Nggak bisa, nggak bisa. Dadah maafi. Mana sumpah. Keburu terlambat. Abis suara gue sumpah. Udah nggak bisa gue melengking lagi suara gue. Tinggal nyayur. Tinggal nyayur. Tinggal nyayur. Ini enak banget ini. Enak banget dah. Semberi wing banget. Ayo maju lagi. Ini udah kayak ini tau. Kalau adem banget hati gue udah kayak AC. Bisa ganti preonnya ini. Mantep banget. Dikit lagi. Vekse. 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 Ini Tete sama Vekse lagi berdoa. Please mau suger dulu yang mati dong. Tete dulu, Tete dulu. Awas Tete jangan bandel. Kan gue bilang apa. Jangan bandel. Diam aja. Udah dimenah. Kan meletup. Sudah tuh. Eh sobat ini berbahaya nih. Tiga lawan. Vekse jangan. Vekse diam. Diam. Jangan fight. Mikro Boy. Berdiri. Wah dia ngeliat. Oh no. Dia seenggaknya ngebuka posisi. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Masih merevive. Masih merevive. Ada spray through the smoke. Kali ini proning shoot. Oh bukan proning reload. Ternyata mengunci pergerakan di arah smoke. Terlihat dan oh. Tidak hilang. Oh tidak. Oh my God. Mega yang chicken dinner. Aduh. Rusuh banget sih Vekse. Tapi kebapak. I love you. VTR. Abah. Sebedanya jinxnya gak berlaku ke Bigetron. Dipatahkan. Dipatahkan. Gapak guys. Kita beri hashtag nice try ya. Untuk tim Bigetron. Nice try. Nice try. Hashtag nice try ya. Nice try ya. Nice try banget. Perjuangannya GG banget. Dari bawah kemakan zona. Sampai nomor 2. Nyayur lagi. I love you pull VTR ya. I love you pull kali ini. Buat di match ini. Bentar ini agak kurang bagus. Kita ganti lagi gambarnya. Apa nih? Laut. Oh ini dia. Move onnya VTR. Move on. Dari bawah sampai circle yang enak banget. Momennya tipis banget tadi sebenarnya. Tapi gak masalah. Hashtag 2 kill juga lumayan. Ini memperkokoh posisi VTR di posisi puncak ya. Aduh dingin ya puncaknya. Dingin banget nih. Kita bakal nahan dinginnya dulu kayaknya ya. Cak itu aja turunin deh. Mungkin dingin deh kayaknya. Turunin deh ya. Kita bakal menahan dingin ya. Kita bakal serahkan dulu ke Entruth untuk menganalisa. Tapi sebelum kita ke Entruth kita bakal saksikan dulu yang satu ini. Iya. 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 Asas. Terima kasih.